Halo pemirsa kitab mawas diri, dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Raden Ronggo Si Pendekar Takabur Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya Jauh di pedalaman jantung Pulau Jawa berdirilah sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Mataram Islam sebuah kerajaan yang berdiri di atas tanah perdikan alas mentaok tanah tersebut merupakan tanah hadiah dari Sultan Hadi Wijoyo kepada Kiageng Pemenahan karena telah berhasil mengalahkan Aryo Penangsang dari Jipang bersama dengan orang-orang Hindu dari Prambanan Kiageng Pemenahan membangun Mataram dengan memadukan unsur-unsur kebudayaan Hindu dan Islam walaupun saat itu Mataram berada di bawah Kerajaan Pajang tetapi perkembangannya jauh lebih besar dari Kerajaan Pusatnya Mataram sendiri bergerak di sektor perdagangan dan merupakan wilayah agraris Setelah Kiageng Pemenahan wafat pada tahun 1584 Masehi beliau digantikan oleh puter angkatnya yang bernama Suto Wijoyo Suto Wijoyo merupakan seorang yang ahli dalam strategi perang dan kesaktiannya yang tak bisa dianggap remeh Hal ini dibuktikan dengan keberhasilannya menaklukkan Pajang dan menjadikan Mataram sebagai Kerajaan yang Merdeka Kesaktiannya ini diturunkan pula ke anaknya yang bernama Raden Ronggo Raden Ronggo merupakan salah satu putra dari Panamban Senopati atau Suto Wijoyo yang juga sama-sama mempunyai kesaktian Menurut mitos yang berkembang di masyarakat Ibu dari Raden Ronggo adalah Nyirorokidul Seperti yang kita ketahui bahwa Raja-Raja Mataram diceritakan memiliki kedekatan dengan Ratu Pantai Selatan Pada masa kecilnya Raden Ronggo mulai menunjukkan tanda-tanda kesaktian Hal tersebut bukan tanpa sebab karena Raden Ronggo sendiri merupakan hasil perkawinan dari dua sosok yang memiliki kesaktian yang sangat tinggi Namun, kesaktiannya membuat Raden Ronggo bertindak sewenang-wenang Jika ada yang membantah atau menghalanginya maka akan dilawan dengan kesaktian yang dimilikinya Tak segan-segan ia menyiksa menindas atau membunuh siapapun yang berani menantangnya Hal ini jelas membuat resah masyarakat Mataram Keresahan rakyat Mataram terdengar sampai ke telinga panembahan Senopati Ia merasa khawatir dan juga sedih mengetahui perilaku tercelah anaknya terhadap rakyat Mataram Sebagai seorang raja yang arif dan bijaksana panembahan Senopati Tariko untuk menghukum siapapun yang melanggar peraturan Tak terkecuali anaknya sendiri Tindakan Raden Ronggo yang sewenang-wenang menyebabkan keresahan bagi masyarakat Mataram Dan inilah sekelumit kisah sejarah Raden Ronggo si pendekar yang tak kabur Sebuah kisah dari daerah Yogyakarta Kisah ini mengajarkan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya pekalilah diri dengan ilmu yang banyak tapi jangan lupa suatu hal dengan ilmu itu janganlah tak kabur dan sombong sebab setinggi-tingginya ilmu yang dipunyai masih ada yang lebih tinggi lagi Seorang yang berilmu hendaknya mengamalkan ajaran padi kian berisi kian merunduk dengan ilmu itu bisa bermanfaat bagi orang lain Tupunya kekar dengan pelangkon melingkar di kepalanya sebagai putra panembahan Senopati ia biasa dipanggil Raden Ronggo ia mempunyai kesaktian berlaga pantang menggunakan senjata Raden Ronggo senang mengembara untuk belajar kesaktian namun ia seringkali menggunakan kesaktiannya pada hal yang tak berguna kesaktiannya hanya ditunjukkan pada orang bahwa dirinya sebagai orang yang hebat sebagai lelaki yang amat tampan ia juga disukai banyak perempuan namun godaan setiap perempuan ditampiknya baginya perempuan hanya batu penghalang meraih kesaktian yang lebih tinggi siang itu Ronggo berjalan-jalan menyusuri jalanan yang banyak ditumbuhi pohon besar namun betapa terkejutnya orang-orang ketika tiba-tiba saja Raden Ronggo mengamuk dengan wajah merah padam dicaputnya pohon besar di dekatnya dan pohon besar yang ditanam kakeknya Sultan Adi Wijoyo itu pun tumbang orang-orang berdatangan mendengar tentaman kayu besar itu area jipang telah menelusup ke tubuh Raden kumam sebagian orang yang hadir siapa yang bilang saya kerasukan rupanya Raden Ronggo mendengar kumaman itu ditanya demikian menunduklah orang-orang Raden Ronggo busungkan dada kepala mendongak panban senopati segera menyuruh seorang prajuritnya untuk memanggil Ronggo di dekat pohon itu kemudian sang prajurit pun menyampaikan tita senopati bukanya nurut malah Ronggo mengaduk kepalanya dengan kepala prajurit utusan ayahnya itu hingga kepala prajurit itu nyaris pecah lelaki tampan itu pun segera masuk ke panembahan menghadap ayahnya ananda yang hebat dan sakti sebaiknya ananda tidak selalu berbuat demikian orang sakti itu bukan berarti selalu memamerkan kesaktiannya dan kesaktian itu tidak untuk disalahgunakan kata panembahan senopati bijaksana namun dinasihati demikian bukanya Raden Ronggo luruh justru sebaliknya ditanggapinya nasihat itu dengan hati yang marah sudah beberapa kali ananda pamer ilmu pertama ketika datang seorang utusan dari kerajaan Banten ananda menghajar mereka ketika ananda berada di hutan mentahok ananda menangkap harimau sendirian tanpa senjata ramadha suka punya anak yang sakti tapi jika tidak disalahgunakan tapi sahut Ronggo sembari menunduk bila itu terus berlanjut dapat membahayakan diri ananda ananda bisa takabur panembahan senopati memotong di dunia ini tak ada orang yang sakti kau lihat gunung ia menunjuk keluar karena gunung merapi yang ujungnya dikelilingi asap Ronggo mengangkat kepalanya puncak yang tertinggi ternyata bukan yang tertinggi lanjut senopati muka raden Ronggo kian merah ia menunduk di depan ayahnya kemudian senopati menjelurkan telunjuknya ke hadapan Ronggo kau lihat telunjuk ini senopati mengajukan telunjuknya jika kau orang sakti patahkan telunjuk ramadha tantangnya kemudian Ronggo cepat-cepat memegang telunjuk itu matanya menatap wajah senopati keduanya saling tatap Ronggo berusaha memotarkan telunjuk itu namun sia-sia ia pun menunduk malu di hadapan ramadha maafkan ananda ramadha katanya kemudian sambil mengaturkan sembah sungkem senopati tersenyum namun lelaki perkasa itu masih ragu apakah anaknya benar-benar memohon ampun dengan ketulusan hati atau hanya pura-pura belakang maka disuruhnya raden Ronggo ke tempat sepi untuk bertapak di sana ananda bisa merenungkan nasihatnya sehat ramadha lelaki belia itu tak menyahut kepalanya terus menunduk mukanya mengernyit seolah menampakkan kekecewaan atas dirinya dan ramadha yang telah mempermalukannya dengan nada yang keras panemban senopati menyuruh anaknya itu pergi ke kadipatan pati Ronggo meminta maaf kepada ramadha ia pegang ibu jari kakinya kemudian senopati mengibaskan kakinya terpentalah Ronggo hingga keluar panembahan Raden Ronggo meringis punggungnya seperti remuk Ronggo tak menyangka bila ramadha bisa sekeras itu kepadanya karena tak ada pilihan lain Ronggo pun bergemas ke pati di mana adi pati wasis jaya kusuma tinggal beberapa prajurit menyiapkan kuda untuknya setelah beberapa hari berkuda sampailah Raden Ronggo di kadipatan pati hari masih pagi ia berjalan gontek hendak menemui adipati setelah menambatkan kekang kudanya di sebuah pohon dekat kadipaten dilihatnya sebuah tombak disandarkan di dinding rumah yang berlupis sekor harimau apakah di dekat tempat ini ada orang sakti seru Raden Ronggo seruan itu bersahut lalu tangan kanan Raden Ronggo menghampiri tombak itu dan menimang-nemangnya sejenak bersamaan dengan itu seorang prajurit lewat tanpa ampun tombak di tangan Raden Ronggo bergerak cepat dan dihujamkannya di dadanya sendiri prajurit tadi terkesiap karena tombak itu tak sedikitpun melukai Tupu Raden Ronggo malahan ujung tombak itu jadi tumpul apakah di tempat ini ada orang sakti serunya lagi sambil membusungkan dada ada tuan beliau sekarang bertapa di sebuah pohon yang rindang aku harap kau mengantarkanku pada orang itu iya tuan keduanya berlalu melewati sebuah pematang tak ada ucapan selama perjalanan itu hanya angin yang meliuk lembah dan bukit-bukit Ronggo berjalan di depan dengan gaya seorang pembesar tak seberapa lama terlihatlah sebuah pohon besar yang rindang dengan akar menghujam koko ke perut bumi di bawahnya tampak sesosok lelaki kurus krempeng matanya terpejam dan tangannya bersedekat di dada tubuh itu hanya tinggal tulang dan sekucur tubuhnya kotor rambutnya menggerai dan tak beraturan namun walau terlihat kotor lelaki pertapa itu seperti dikelilingi putir-putir cahaya jangan mengganggu kami sebuah suara berseru dari balik pohon Raden Ronggo sejenak melihat ke arah kanan dan kiri Raden Ronggo pun mendekati pertapa kurus itu jangan ganggu kami suara itu lagi dari balik pohon Raden Ronggo meneruak lagi mencari-cari sumber suara itu namun ia tak juga menemukan si pemilik suara Raden Ronggo pun berpikir jika pertapa kurus krempeng ini saja bisa percaya mengapa ia yang kekar muda sakti tampan amat disegani oleh orang banyak itu tidak bisa tidak aku harus bisa melakukan ini semua aku bisa gumamnya kemudian dengan amat sombong dan congkak Raden Ronggo menemui pertapa itu Tuhan aku harap Tuhan tidak mengganggunya pinta prajurit pengantar itu tahu apa kamu bodoh Tuhan dia sedang menjalankan amalan biarkan dia menyelesaikannya Tuhan pulanglah kau prajurit pulang tapi Tuhan cepat pulang Raden Ronggo membentak prajurit itu pun pelan-pelan pergi dari tempat itu namun ia selalu menoleh ia khawatir jangan-jangan Raden Ronggo mengganggunya prajurit itu terus menyusuri setapak namun matanya tak lepas mengawasi tingkah Raden Ronggo Raden Ronggo memegang kepala pertapa itu prajurit itu terhenti aku harap Tuhan tidak melakukannya teriaknya namun Raden Ronggo bergeming Ronggo pun bertanya kepada pertapa itu dari mana asalnya dan mengapa ia melakukan tapa di tempat ini pertapa itu tak menjawab Ronggo pun mengulangi lagi pertanyaannya pertapa tetap saja diam setelah sekian lama diabaikan marahlah Raden Ronggo dipegangnya kepala pertapa itu lalu dengan kekuatan penuh ditelungkupkannya kepala itu hingga menyusur tanah pertapa itu pun mengerang ia mulai membuka matanya yang cekung tangannya memegang dadanya cahaya mengkilau di tubuhnya Ronggo kaget kau telah menganiayaiku katanya perlahan pertapa bangsat tugas Ronggo namun pertapa itu hanya menyeringi mulutnya berbusa nafasnya tersenggal detak jantungnya melambat Raden Ronggo mendekat dengan kemarahan yang tertahan terima kasih Ronggo kau telah mengantarkanku keluar dari dunia ini kau betul-betul amat sombong anak muda sesungguhnya pada gunung yang tinggi ada gunung yang lebih tinggi lagi kata pertapa kurus itu masih tersisa senyuman di sisa ajal itu Ronggo agak kaget mendengar ucapan pertapa itu barusan sebab ungkapan sama pernah diutarakan ramadanya Ronggo gemetar Ronggo tiba-tiba berpikir jangan-jangan pertapa itu teman seperguruan ramadanya belum sempat Ronggo bertanya lagi pertapa kurus itu pun terkulai tubuh kerampeng tak bernyawa itu tiba-tiba lenyap dari hadapan Raden Ronggo ia moksa tunggu balasanku anak muda aku akan membalasmu kelak aku akan menjelma sekor ular Ronggo tersenyum ia menoleh ke kanan dan ke kiri kemudian Ronggo memutuskan untuk pulang ke panembahan di Yogyakarta setiba di rumahnya Adipati amat berang pada anak lelakinya yang sombong itu Ronggo minta maaf pada ramadanya namun ia masih terpikir oleh Ronggo kenapa ramadanya tiba-tiba tahu kejadian itu padahal tak seorang pun ada yang memberitahu apakah ia mendapat wangsit atau ia punya kemampuan meneropong jarak jauh entahlah apa gunanya orang sakti di dunia ini jika hanya akan menimbulkan malapetaka Ronggo tak menyahut ia hanya menunduk dan menunduk hingga sebuah teriakan histeris di alaman panembahan terdengar disana para prajurit berkelimpangan di pintu gerbang mengetahui keadaan yang kawat itu panembahan Senopati dan Raden Ronggo keluar sekor ular raksasa pun langsung menyerang melihat sekor ular mengamuk Raden Ronggo pun menyiapkan kuda-kudanya ini pasti si pertapa itu kumamnya Bajingan Ronggo menetap peramandanya seolah-olah mohon pamit pada lelaki tambun paruh bayi itu ia kemudian turun dari panembahan menuju halaman kini Raden Ronggo terlibat duel maut melawan ular raksasa itu segala tenaga dikeluarkannya prajurit-prajurit memperhatikan dengan sesama pertarungan dua pendekar itu berkali-kali serangan Raden Ronggo gagal malahan tubuh Raden Ronggo kini terlilit ular raksasa itu sehingga Ronggo tak bisa bergerak ternyata hanya sejuil kekuatanmu anak muda sombong ah hanya sejuil kemudian Senopati meminta lewat patinya agar ular itu melepaskan anaknya diberitahunya ular itu bahwa yang sedang dicepitnya itu adalah anaknya namun Senopati mengucapkan terima kasih kepada ular raksasa itu karena ia telah memberi pelajaran pada anaknya kembalilah kawan buka Senopati kemudian ular itu melepaskan Ronggo tubuhnya lemas sementara ular raksasa itu seolah tersenyum dan berpemintaan kepada Senopati mulai saat itulah Ronggo tak lagi bersikap sombong pada siapapun sampai disini dulu pembahasan kita kali ini dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton